Sejak sepekan terakhir, para pedagang BBM eceran di kota Kuala Tungkal mengeluh. Pasalnya saat ini BBM yang mereka dapat terbatas dan harus memiliki surat rekomendasi dari Disko Perindak Tanjung, Jabung Barat. Keterbatasan stok BBM jenis Pertamak dan Pertalait terjadi di kota Kuala Tungkal. Kali ini terjadi di tingkat pengecar BBM. Diketahui sejak sepekan terakhir, BBM sudah mulai sulit didapat dan jikapun ada pembelian dibatasi. Terbatasnya stok BBM saat ini, seperti diungkapkan Safrial. Ia mengatakan BBM yang dijualnya yakni jenis Pertamax. Sedangkan untuk BBM jenis Pertalait sudah mulai sulit didapatkan dari SDBU. Ia juga mengatakan para pengelangsir dan penjual BBM eceran wajib memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Disko Perindak Tanjung, Jabung Barat. Dan jika tidak memiliki surat tersebut, maka SDBU tidak akan melayani dalam hal pembelian BBM menggunakan dari GEN. Seperti apa sulitnya itu? Seperti apa itu? Ya sulitnya itu, ya sedikit banyak kayak terlakaan minyak juga, ya pengambilan kita di pom juga. Biasanya berapa liter sekali ngambil itu Bang? Kalau untuk di tingkat pengecar jualan nih? Ya kadang-kadang bisa 10 liter ibaratnya kan, ada yang kalau untuk pengecar lah. Hal senada juga diungkapkan Bili terkait sulitnya BBM jenis Pertalait ini, membuat ia terpaksa hanya menjual BBM jenis Pertamax saja. Meski demikian, ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengatasi hal tersebut. Sebab penjualan BBM eceran di kota Kuala Tunggal sangat diharapkan masyarakat selalu ada untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Mungkin apu yang kosong nih Bang? Pertalit. Pertalit ya? Kalau kayak sekarang ini apu kita jualnya? Pertamax ya? Pertamax. Ini didapat pun kadang sebelum kalau dari pom bensin ini berapa liter biasanya Bang kalau kita? Minyak apa nih? Minyak Pertalit. Kalau Pertalit pantasnya sekarang Bang. Berapa kalau bisa ngambil pun berapa liter Bang? 300 liter. 300 liter ya. Kalau sendiri kalau untuk Pertamax, kayak mana jualnya? Sekarang nih banyak jual Pertamax ya. Sudah kurang lebih... Kedua mingguan? Semingguan. Semingguan ya? Semingguan yang tidak selesai. Mungkin ini biasanya jatah apu di repom pun terbatas ya? Terbatas. Biasanya berapa nih? Kalau kita dapat sendiri berapa? Biasanya kita ngambil. Waktu terbatas ini apa waktu? Sudah, sebelum terbatas. Sebelum terbatas. Apa lah, ada 4 galen apa? 4 galen ya. Ukuran berapa liter? Itu 35. Sementara itu, Kabit Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Jabong Barat Marhali mengatakan, Sejak adanya aturan terkait surat rekomendasi dari Disko Perindak, pihaknya telah mengeluarkan puluhan surat rekomendasi yang diminta dari pihak pengelang sirbe BBM Ecerat. Jadi rekomendasi yang kita keluarkan berdasarkan berdasarkan permintaan juga ya? Mungkin di samping untuk My Pertamina, aplikasi My Pertamina ini, kemudian juga di samping mempermudah jangkauan masyarakat kita ingin membeli BBM. Khususnya pelangsir, Bang Ecerat. Atur-aturnya memang ditungkali pengecer banyak, Bang Ecerat. Memang, kalau kita lihat, Kabupaten Tanjung Jabong Barat khususnya yang kota, pengabuan, daulah vital itu yang banyak kan pengecer. Masyarakat kita terbantulah dengan itu. Karena kalau saat ini berangkat menuju ke... Tidak dilayani POM, Bang Ecerat. Kemudian kita merekomendasikan, kita lihat-lihat posisi yang berdekat sengaja, kita pilih-pilih dulu lah gitu ya.